Bagaimana cara menciptakan catering itu enak, harganya terjangkau, terus orang mudah untuk mendapatkan informasinya gitu kan Makanya kita masuk ke dalam kategori bisnis online gitu Karena kita kan sama-sama tahu kan yang membuka catering ini kan biasa ebu ebu yang kurang dengan informasi teknologi kan Nah kita masuknya di sana Kita mainnya di teknologi Kita mainnya di digital marketing, kita perkuat di sana gitu Mungkin ibu sendiri cari catering padang, keluarnya mungkin DF catering gitu Jadi kita udah cari CEO, keywordnya itu mengarah ke kita dulu gitu Gambaran kasarnya aja Kalau mesex sih naik turun gitu kan Fluktuatif Tapi rata-rata ini berapa angkanya? 100 juta 100 juta lebih ya, satu bulan ya Keren ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita hadir dalam program Ngofi, Ngobrol Inovasi Jadi topik kali ini akan kita bahas adalah mengenai seputaran catering yang ada di Kota Padang Telah hadir di studio, di studio bersama kita Salah satu catering yang eksis di Kota Padang ya Itu namanya DF catering ya Pak Doni Hadir di tengah-tengah kita Ownernya Bapak Doni Febrian SH ya Pak ya Selamat datang Pak di studio langgam Oke Pak, kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya Seputaran sepak terjangnya DF catering ini bagaimana ya Pak Pak, jadi kalau boleh tahu nih Pak Dari sepintas yang saya dengar informasinya Bapak kan alumni hukum ya, fakultas hukum ya, UNAN ya Kenapa tiba-tiba tertarik dalam usaha catering Padahal kan sebenarnya mungkin untuk orang-orang eksat Mungkin boleh aja ya, tapi kalau ini hukum nih Biasanya kan hukum nih pengacara gitu ya Berbicaranya ngomongnya politik Ini malah ngomongnya makanan gitu Mungkin bisa diceritakan kenapa sih DF catering ini Maksudnya dia lahir gitu ya, bisa diceritakan sedikit DF catering dia lahir dari 2014 Waktu itu masih kuliah semester lima Semester lima Jadi di kampus itu ada namanya program mahasiswa wira usaha Nah, kita ikutin tuh sosialisasinya Dan sampai ke tahap pemilihan gitu kan Dan penyaksian Masukin proposal bisnis Alhamdulillah dia dananya 8 juta secara perorangan gitu kan Nah, kita jalan cateringnya itu melahirkan Kita bawa catering rantangan Padang Awalnya rantang Padang, online ya, dijual secara online ya Ya, kita pemasarannya secara online Jadi orang gak perlu masak tanpa ribet gitu kan Berarti awal belum DF ya namanya, tapi rantang Padang DF catering tetap Tetap ya Itu kan semacam nama di akun Instagram Oke, oke Tapi yang lebih enak ngingatnya gitu kan Oke, gak yang rantang Padang ini bagian dari DF catering Iya, betul Jadi produk dari DF catering kan Jadi 2014 ago Abis itu 2015 2016 Itu kita growth terus kan Ada peningkatan terus ya Alhamdulillah Pasar kita awalnya catering karyawan Di kantoran Masuk ke perumahan Sampai akhirnya Kita di 2016 tuh Terpilih sebagai mahasiswa bipertasi di UNAN Sampai di duara dua di nasional Itu dalam hal kewirausahaan Iya Jadi kita ada perkembangan dan penambahan nilai asetnya kan Oke, berarti dari program yang kita ikutin dari awal Dapat award nilai sekian ya Sekian rupiah Kemudian itu dikembangkan Kemudian nanti terus di monitoring ya usahanya Waktu itu kita cuma didanai 8 juta Yang sempat apresiasi dari Dewan Juri waktu itu kan Kamu masa bisa menciptakan omset 75 juta sebulan Dengan pendanaan cuma 8 juta gitu kan Ya bisa pak Kita lihat kan rekening korannya kan Betul Bukti konkret kan Kita lihat rekening koran Alhamdulillah orang tuh yakin kan Karena kalau bisnis kan Beraya kan omset yang dilihat Iya betul Alhamdulillah di 2017 Udah selesai kuliah gitu kan Sempat juga kerja dulu waktu itu kan Di perusahaan yang multinasional juga sih gitu Bagian manajemen trainee Nah disana kita belajar juga ilmu ya kan Dapat juga duitnya gitu kan Berarti yang ngurusin EDF Ketering tetap jalan juga Iya autopilot gitu kan Oke oke Nah di 2017 tuh kita resend Habis itu Fokus Fokus ke ketering pesta Kita buka tambah inovasi produk lagi kan Ada permintaan pelanggan gitu kan Tambah ketering pesta Sampai sekarang Dulu awalnya Satu kali satu bulan Ada orderan ya Alhamdulillah sekarang Dalam seminggu ada dua kali Dua tempat atau tiga tempat gitu Ya kita Merintisnya dari awal Melihat itunya bagaimana nih Pak Doni Memunculkan kan minat Biasanya kan anak-anak muda Dia gak tertarik ya dengan soal-soal yang begini ya Tapi bagaimana Pak Doni menjaga Atau melihat peluang itu Ini peluangnya besar nih Walaupun saya sebenarnya gak punya basic Basically yang di bidang khusus gitu ya Tapi Kita bisa Strateginya seperti apa sih Ininya di Apa namanya Diperhatikan gitu Pertama Produk Yang kuncinya kan Waktu pelatihan PMW itu kan Dikasih tau 4P tadi kan Betul 5P Nah itu yang kita Terapkan ya Produk Justu price Price Flash Justu Ya dua lagi lah gitu kan Nah itu yang Kita terapkan Supaya Cocok itu Bagaimana cara menciptakan Ketering itu Enak Harganya terjangkau Terus Orang mudah Untuk mendapatkan informasinya gitu kan Makanya Kita masuk ke dalam Kategori bisnis online gitu Karena Kita kan Sama-sama tau kan Yang membuka ketering ini kan Biasa Ibu Iya betul Yang kurang Dengan informasi teknologi kan Betul Nah kita masuknya disana Kita mainnya di teknologi Iya Kita mainnya digital marketing Oke betul Kita perkuat disana gitu Betul betul Mungkin ibu sendiri Cari ketering padang Keluarnya mungkin DF ketering gitu Jadi kita udah Cari CEO Chewordnya itu Mengarah ke kita dulu Jadi kita kerjasama Sama influencer Di Kayak Seperti Instagram Ya betul 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 Dan segala macem gitu Buat mereka sebagai Untuk ini ya Untuk datang ke Instagram kita Artinya Kita maksimalkan Potensi Di digital marketing Untuk menambah Nilai value Dari produk kita gitu Berarti kuncinya Kenapa kita Maksudnya harus Tetap eksis gitu ya Digital marketing ini Yang memang perlu Diperkuat ya Walaupun sebenarnya Untuk rasa oke gitu ya Tapi kalau misalnya Untuk menjualnya Kita gak punya Inovasi Kita juga kesulitan Mencari pelanggan ya Betul Karena gini ibu Kalau saya jualan Secara Offline gitu kan Berapapun Semaksimal Saya ngomong Sama ibu Itu Closing dealnya Pasti minim Betul Anggaplah Kita bisa ngomong Satu hari itu Sepuluh orang Iya betul Nah kalau digital marketing Itu kan Bisa seribu Seratus ribu Mautin satu Orang tinggal liat Nah Ambil lah Presentasinya Sepuluh persen aja Yang oke Closing deal gitu Nah itu yang kita terapkan gitu Terus Relationshipnya Kita jaga gitu Sampai sekarang Sampai sekarang Kita punya Ibaratnya Kontakt yang aktif itu Kita udah punya datanya Ada database nya juga ya Ada 3000 lebih Wow Makanya kita tawarkan menu Terus gitu Mungkin ibu pernah Buka hp kan Mungkin pernah Lihat di shopee Iya betul Alat-alat dapur kan Terus iklan dapur Kayak gitu Betul Itu yang kita Tanamkan Jadi setiap hari Kita kirim Menu Walaupun sebenarnya Mungkin yang konsumen Apa namanya Dia gak sekarang Membutuhkan gitu ya Iya Tapi informasi soal DF catering ini Selalu mereka terima ya Betul Jadi kita Punya prinsip Baru bangun pagi Orang udah Dengar DF catering Dari WA nya gitu Jadi kita Kalau orang baru bangun pagi Lihat hp Atau pegang hp Lihat whatsapp Wah ada menu baru Oh makasih yang nya Ini nih Jadi Kita Timbulkan kesan Yang ibaratnya Lebih friendly Betul Gampang ya Diberikan banyak kemudahan Makanya kita Manfaatkan semaksimal mungkin Digital marketing Betul Betul Inovasi Gak cuman di produk Inovasi kita Pemasaran juga Inovasi Semua elemennya harus ini ya Dari mulai Proses produksinya ya Betul Karena Saya pikir gini Karena saya Merintis Dari Dari nol Gitu kan Jadi Usaha itu Kita udah Ketahui Cara yang seperti ini Kita lakukan Kurang efektif Yang ini efektif Coba ini lagi Yang efektif tadi itu Kita tingkatkan Dua kali Sampai lima kali lipat Contoh Mulut ke mulut Efektif Digital marketing Efektif Tapi Lebih efektif Digital marketing Gitu kan Nah Lima kali Lebih Lima kali lipat Dari Kita sebelum Sebelumnya Kita kerja Mungkin Sebelumnya Kita postingnya Satu kali sehari Betul Kalau sekarang Kita postingnya Dua kali sehari Seperti itulah Ya betul Makanya Apapun Jenis Apa namanya Yang tadi itu kan Itu Kita tingkatkan Improvement Terus Betul Selalu ada Inovasi Yang dilakukan Ya Itu kelebihan Kita anak muda Karena informasi Kita cepat Apalagi Sekarang Teknologinya Sudah canggih banget Apalagi Mungkin Lima tahun ke depan Mungkin orang Berbeda lagi Ininya Jadi lebih Akses informasi Itu cepat Dapatkan oleh Orang banyak Ya karena Bisnis yang memudahkan Orang lain Itu akan cepat Bertumbuh cepat Betul Contoh Mungkin Pasta gigi kan Mudah orang untuk Membersihkan gigi kan Jadi cepat kan Pertumbuhan Apa kan Bisnisnya kan Setiap pelosok Desa Ada orang yang Jawa pasta gigi Betul Nah seperti itulah Kita mau Bangun bisnis itu Sebagaimana Customer itu Lebih mudah Dan bisa Terjangkau Kalau boleh tahu Lokasinya dimana nih pak Kalau kita Lokasinya di Lapai Di Lapai ya Masih Produksi semuanya Di situ Masih di rumah Di rumah ya Cuman Alhamdulillah Sekarang udah diperbesar kan Tempatnya ya Ya dapurnya Kemudian kalau boleh tahu Karyawannya berapa orang sekarang Kalau kita Di sana Kenapa bisa harga terjangkau kan Kita freelance Banyak Jadi ketika event Baru kita ambil Oke Nah Kalau harian ini Yang itu Lima orang Lima orang ya Tapi kalau freelance Itu bisa sekitar Empat puluh orang Nah itu memperdayakan Masyarakat sekitar Atau Kalau pemasak Itu Rata-rata Janda Karena Jam kerjanya itu kan Di malam hari Oh janda ini maksudnya Ibu-ibu yang Enggak Oh mesti enggak Ini suami lagi ya Iya enggak ada suami Kita bisa kita ini ya Bisa membantu ya Mereka Kalau yang udah berkeluarga kan Agak susah Ya susah dengan waktunya kan Betul Betul Makanya kita Banyak menggunakan Karyawan untuk pemasak Itu yang ibu-ibu Ibu-ibu yang udah ini ya Ya apalagi misalnya kan Kalau misalnya besok acara Pasti orang sampai subuh Malah ini ya Untuk mempersiapkan Semua menu Iya Kalau kita maksimal Masa itu 3000 porsi sehari Nah Ya Tadilah Makanya kita atur Menunya Bisa tahan lama Dan segala macemnya Itu masaknya Dari malam Dari malam Itu tantangannya Gimana nih Pak Doni Di Apa namanya Tantangan yang Yang sering dihadapi lah ya Apalagi misalnya Dari sekian banyak Ketri yang Exis Kan macam-macam nih ya Di kota Padang ya Bagaimana DF Catering Mempersiapkan Hal itu Jadi memang kita Gak ketigilan Tapi malah sejajar Kalau kita Udah petakan sendiri ya Maksudnya Kompetitor Yang di Padang Betul Ada yang mereka Exis itu Di bagian Pemerintahan Iya betul Ada yang Untuk Pesta Ada yang Untuk ini Gitu kan Nah Makanya Kami sendiri Itu Fokusnya Kemana gitu Arahnya Nah Arah kita itu Ke Ketri Pesta Nomor 1 Di kota Padang Itu Tahun 2022 Insyaallah Kita Akan Menuju 2025 Kita nomor 1 Di sumber Gitu kan Jadi untuk Dikhususkan untuk Ketri Pesta Ya Karena Dari Segi penjualan Dan segi Efektivitas kerja Gitu kan Lebih enak Di Ketri Pesta Gitu kan Nah Untuk Tentangan sendiri Di lapangan itu Pertama Operasional Awalnya Itu Kita Gak punya Mobil Operasional Di 2018 Kita gak punya Sempat Sewa Pas ada Ini Oleh Banyak Kita Belum ada Mobil Operasional Waktu 2018 Kita Sewa Mobil Sewa Jasa Sampai Mobil Angkot Kita Pernah Juga Sewa 2019 Alhamdulillah Tercapai Kita Punya Mobil Operasional Sampai Sekarang Karena Karena Pesta Yang Cuman Satu Masih Terkafer Tambah 2 Tambah 3 Artinya Kan Gak Terkafer Lagi Dengan Mobil Operasional Satu Gitu Dalam Satu Hari Misalnya Makanya Kita Putar Otak Lagi Kan Mana Caranya Alhamdulillah Kita Maksimalkan Aja Dengan Apa Yang Ada Kita Pake Beca Tapi Kita Kasih box Di Dalam Kota Masih Oke Untuk Pergerakannya Cepat Alhamdulillah Kita Ada Operasional Untuk Tambahan Beca Tadi kan Mentor Nah Itu Memang Efektif Kita Pakai Dan Dari segi Biaya pun Lebih Hemat Itu Pertama Operasional Yang kedua Apa namanya Regenerasi Karena Masa ini kan Orangnya bertukar-tukar Pastilah Keluar masuk Pasti ada Nah Itu Yang Kita Gimana Caranya Seandainya Orangnya Beda Rasanya Tetap Sama Betul Nah Sekarang Kita Lagi Proses Untuk Mencatat Seluruh Standar Resipi Semacam SOP Bukan Ya Jadi Kayak Sistem Masa Itu Gramasi Lagi Jadi Dihitung Seluruh Hitungannya Takaran-takaran Ya Seperti Kayak Di Pizza Hut Oke Oke Gimana pun Cabangnya Rasanya tetap Sama Betul Kayak KFC Gitu Ya Itu Kita akan Terapkan Itu Standar Tadi Standar Resipi Siapapun Orangnya Rasanya Harus tetap Sama Tentangan Yang ketiga Itu Permodalan Gede Alhamdulillah Itu bisa Kita Atasi Caranya Mungkin Permodalan Tadi Itu Gimana Cara Kita Lebih Feksibel Ke Supplyer Vendor Alhamdulillah Dengan Orderan Banyak Kita Minta Bantuan Juga Sama Vendor Sama Supplyer Dulu Mungkin 100 Bayar 50% Dulu Ya Metode Payment Kita Minta Bantuan Artinya Semua Hal Ada Solusinya Kalau Kita Terlalu Terkekang Dengan Masalah Masalah Tidak Pernah Keluar Terus Yang Membedakan Catering DF Dengan Catering Yang Lain Apa Yang Mencari Ciri Kecis Kalau Kita Setiap Ketrim Pesta Dekorasi Kita Full Lebih Unik Dari Yang Lain Atau Lengkap Ada Menu Pembuka Menu Penutup Menu Utama Yang Kedua Kita Royal Dengan Bonus Mungkin Dengan Harga Yang Cukup Terjangkau Standar Tapi Ada Kelebihan Dapat Bonus Yang Lebih Daripada Yang Lain Kemudian Omset Dalam Satu Bulan Itu Berapa Pak Duny Omset Rata-ratanya Aja Misalnya Kalau Sekarang Gini Aja Mungkin Kita Banyak 50 Juta Atau Tergantung Orderan Tapi Rata-rata Segitu Jadi Mungkin Bisa Bisa Orang Melihat Juga Mana Tahu Nanti Sanak Langgam Di rumah Juga Tertarik Ternyata Usaha Catherine Juga Bagus Kira-kira Dirata-ratakan Aja Kalau Lagi Rame Berapa Omsetnya Kalau Lagi Sepi Sepi Mungkin Awal Pandemi Kemarin Berapa Gambaran Kasarnya Aja Fluktuatif Tapi Rata-rata Ini Berapa Angkanya 100 100 Juta Lebih Satu Bulan Keren Tadi Karena Pandemi Kondisi Apalagi Kalau Tidak Pandemi Kalau Awal Tahun Atau Sebelum Puasa Atau Akhir Abis Lebaran Biasanya Kan Ini Orang Banyak Berhala Jadi Mungkin Lebih Naik Kemudian Dalam Sebulan Itu Rata-rata Yang Order Baik Apa Namanya Baik Pesta Ataupun Kantor-kantor Itu Berapa Kalau Kantor Kita Tiap Hari Ada Ada Kantor Tiap Hari Ada Itu Kita Isi Di Polda Oh Udah Langganan Tetap Tetap Itu Kalau Tetap Itu Ada Kontra Nggak Maksudnya Kerjasama Kita Kontra Lepas Perminggu Lanjut Lanjut Oh Gitu Maksud saya Misalnya Sebulan Atau Sebulan Atau Untuk Sebulan Atau Dua Bulan Kedepan Kita DEF Enggak Gitu Kalau Kita Sistemnya Itu Enggak Pake Kontrak Cuman Mereka Lanjut Terus Dari Tahun 2016 Itu Salah Satu Kolda Tetap Ya Sudah Tetap Bank Indonesia Kita Tetap Satu Kali Satu Minggu Pasti Ada Masih Kotak Alhamdulillah Lebih Mungkin Beda Yang kita Dengan Yang lain Itu Flexibel Orang Nelfon Sore Untuk Pagi Besok Bisa Kita Siap Langsung Bagaimanapun Kondisinya Jadi Kita harus Ini Maksudnya Harus Stok Bahan Itu Harus Standby Mungkin Cucuran Dari Tolakan Dari Ketri Yang Besar Di Kota Padang Akhirnya Dicari Di Google Dapat Dari Kita Sedikit Banyak Yang Penting Berkah Ya Alhamdulillah Tiap Minggu Sabtu Minggu Kita Isi Ketering Untuk Barale Dengan Pesta Kalau Termasuk Acara Acara Syukuran Atau Akikah Bisa Juga Ada Kita Akikah Juga Ada Pokoknya Ketering Akikah Ketering Pesta Ketering Nasi Kotak Dan Semuanya Kita Handel Ini Besok Acara Dari Shopee Yang 11 Seluruh Kurir Itu Kan Pakai Makanan Itu Dari Kita Besok 700 Lebih Jadi Merawat Merawat Hubungan Kita Dengan Pelanggan Itu Komitmen Misalnya Kita Kasih Tahu Menunya Ini Jam Datangnya Sekian Terus Ukurannya Segini Kita Pertahankan Komitmen Yang Kita Bangun Tadi Alhamdulillah Orang Tercaya Dan Yakin Sama Kita Mungkin Ibu Kerja Di Enggak Orang Yang Kerja Di Kantoran Mereka Cari Yang Mudah Juga Yang Gampang Juga Saya Mau Seminggu Ini Saya Lagi Sibuk Saya Pesan Menunya Ini Boleh Request Menu Dari Konsumen Boleh Juga Untuk Request Menu Ada Minimal Order Kemudian Tadi Berbicara Ada Digital Marketing Jadi Kalau Ini DF Pakai Platform Apa Apa Sini Kita Media Sosial Yang Kita Perkuat Instagram Abis itu Closing Deal Di Whatsapp FB Kurang Efektif Untuk Petring Tetap Kita Pakai Tapi Yang Lebih Efektif Itu Di Google Adsen Google Adsen Google Business Itu Bukan Betul Betul Ya Jadi Orang Lihatnya Dari Google Apakah Sudah Ini Pak Punya Website Website Itu Saat Ini Belum Itu Kita Maksimalkan Google Website Yang Google Business Google Business Itu Ya Karena Saya Udah Pernah Ngikutin Juga Ada Ada Nama Dulu Program Apa Namanya Google Woman Bisnis Gak Pura Digital Saya Pernah Menjadi Pesertanya Pak Tapi Sangat Lanjut Oh Bapak Juga Ya Karena Dia Berawal Dari Usaha Rumahan Tapi Cukup Ini Memang Apa Namanya Bagaimana Setiap Usaha Apapun Bagaimana Bisa Memanfaatkan Digital Marketing Perkembangan Teknologi Itu Sebenarnya Yang Menjadi Ini Apa Namanya Untuk Kita Bisa Tetap Bertahan Betul Karena Sekarang Kita Bicara Meyakinkan Orang Untuk Orang Lain Itu Kan Lisensinya Apa Betul Makanya Tadi Ada Media Sosial Mungkin Kakak Bilang Enak Enak Seperti Apa Berarti Ada Lisensi Dari Kakak Berarti Setiap Konsumen Mengirimkan Testimoninya Kita Minta Testimon Kita Review Makanannya Seperti Apa Kita Upload Nanti Dimasukin Ke IG Di FK Tring Dari Testimoni Tadi Lisensi Mulut Kemulut Yang Kita Bangunkan Mungkin Dari Ibu Temannya Banyak Yang Follow Kita Juga Lisensi Dari Ibu Memperkuat Untuk Dia Mau Order Sama Kita Jadi Mulut Kemulut Kita Ubah Ke Digital Marketing Kalau Dulunya Mulut Kemulut Mungkin Lewat Ototal Apau Kalau Sekarang Lewat Postingan Dalam Sebulan Berapa Ini Misalnya Ada Postingan Ini Apa Namanya Bentuk Review Dari Konsumen Itu Yang Ditampilkan Kalau Kita Semacam Kerja Ada Terjadwal Tim Hari Ini Kita Posting Foto Setelah Itu Timnya Khusus Admin Admin Khusus Berapa Orang Yang Mengelola Itu Istri Saya Sendiri Jurusan Komunikasi Pak Enggak Tapi Saya Instruksikan Sudah Ada Kayak Piket Ada Terjadwal Pagi Ini Posting Ini Siang Posting Ini Haruslah Kalau Anda Gimana Cara Kita Jualan Yang Continue Yang Berkelanjutan Yang Membuat Orang Yakin Betul Sekarang Ibu Mau Cari Ketering Dan Kita Eksistensi Ada Di Media Sosial Mungkin Lebih Yakin Sama Kita Daripada Yang Postingannya Dua Tahun Yang Lalu Ataupun Misalnya Dari Mulut Tapi Nggak Ada Bukti Selera Berbeda Betul Ibu Si Saya Rekomendasinya Ini Tapi Buktinya Mana Saya Belum Coba Jadi Buktinya Tadi Pas Di Ketering Pesta Saya Ada Coba Lihat Mungkin Ketering Pesta Kita Selalu Taruh Kartu Nama Kan Ada Media Sosial Instagram Enak Mungkin Menurut Mereka Dilihat Di Instagram Tambah Yakin Visualisasi Menentukan Pemilihan Produk Visualisasi Terhadap Produk Menentukan Untuk Closing Deal Orang Nggak Lihat Dapur Kita Seperti Apa Orang Lihat Produknya Seperti Apa Di Tampilan Media Sosial Terus Fast Respon Kita Sama Pelanggan Terus Komitmen Kita Karena Kebetulan Saya Jurusan Hukum Setiap Orderan Ketering Yang Pesta Selalu Kartu Nama Bukan Kontrak Hitam Atas Putih Terus Harapan Terus Bapak Sebagai Owner Dari DF Catering Harapannya Ataupun Bisa Jadi Harapan Mimpi Cita-cita Dua Tiga Sampai Lima Tahun Kedepan Terhadap Usahanya Maunya Seperti Apa Harapan Kita Target Untuk Jadi Nomor Satu Di Ketering Pesta Di Sumbar Tahun Berapa Tahun 2022 Kota Padang 2025 Di Sumbar Sumatera Barat Sudah Punya Mobil Personal Melebihi Dari Ketering Nomor Satu Di Kota Padang Mungkin Lebih Dari Sepuluh Sekarang Sudah Sepuluh Unit Armada Masih Satu Masih Satu Tapi Kedepannya Cita-citanya Kalau Mau Jadi Nomor Satu Tentu Kita Harus Mengimbangi Yang Nomor Satu Sekarang Punya Tempat Yang Luas Seluas Lapangan Putsal Mungkin Tapurnya Atau Lapangan Bola Kaki Jadi Kedepannya Kita Pengennya Itu Di Setiap Kota Besar Di Indonesia Ada Ketering Tapi Tetap Fokus Di Usaha Ketering Ini Yang Gak Ada Mungkin Berubah Alim Mungkin Ada Kan Sekarang Juga Lagi Marak Kopi Gitu Gak Tertarik Dengan Hal Itu Kalau Kita Untuk Melayani Yang Ini Sudah Ngos Ngos Saya Lebih Fokus Dari Awal Karena Orang Yang Tahunya Donny Febrion Punya Ketering Personal Branding Kalau Seandainya Mau Buka Usaha Lain Silahkan Aja Grup Mungkin Nanti Bukan Kita Yang Bergerak Nanti Ada Yang Lain Bergerak Nah Itu Tadi Kalau Kita Pengen Itu Mungkin Di Luar Sana Rumah Makan Padang Yang Banyak Di Jakarta Bandung Medan Kedepannya Kita Pengen Catering Padang Itu Ada Di Setiap Kota Kota Besar Jadi Startup Dan Terakhir Pak Donny Dari Sebelum Review Closing Statement Pak Donny Kepada Sanak Langgam Di rumah Biar Tertarik Dengan DF Catering Jadi Mungkin Agak Satu Kalimat Aja Baik Untuk Yang Sibuk Yang Malas Masak Tanpa Ribet Gitu Kan Bisa Diorder Lewat Catering Rantangan Padang Instagramnya Rantangan Padang Rantangan Undersport Padang Nah Untuk Yang Mau Pesta Dan Pengen Punya Catering Yang Bervariasi Menunya Gitu Kan Bisa Dicobain Sama Kita Oke Pak Oke Pak Boleh kita Review Apanya Makanannya Oke Pak Donny Kita coba Cicip Kita cicip Ini Menunya Yang ada Sekarang Adalah Dendeng Lado Hijau Ini beras Ini beras Solo Jenisnya Sokan Sokan Talang Sokan Talang Kalau Cenderung Untuk Catering Lebih Sokan Teripada Anak Daruh Sokan Memang Didatang Dari Solo Ini Dendeng Untuk Sayurnya Sendiri Gula Pucu Tapi Yang Menjadi Andalan Menunya Apa Terkhusus Sambalnya Best Favorit Yang Bakar Sama Dendeng Lambok Ayam Bakar Sama Dendeng Lambok Rendang Rendang Kita punya Rendang Lokan Rendang Lokan Dan itu Kalau Rendang Lokan Disajikan Tergantung Request Dari Konsumen Atau Memang Dikasih Pilihan Lendang 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 Kemasan Dari Free Order Jadi Kalau Memang Minta Konsumen Jadi Kita Sediain Ya Oke Ini Ini Kucuk Pake Lado Hijau Ya Ini Kerupuk Oke Pak Ya Saya Coba Nih Bismillah Herrohman Herrohman Herrohim Bedanya Apa sih Pak Lendeng Lambok Dengan Batoko Lendeng Mantap Terasa Ininya Bumbunya Meresap Bumbunya Meresap Ini Gula Pucuk Ubinya Manis Ini Pucuk Ubinya Ada Tambahan Terinya Ya Pak Ya Ikan Ya Kalau Yang Ini Ayam Ketogadang Jadi Ada Ini Pilihan Menu Ya Ini Ayam Ketogadang Oke Oke Tapi Tetap Cabai Ijo Ini Andalan Juga Itu Menu Favorit Kalau Bagi Sanak Langgam Yang Mengadakan Acara Pesta Syukuran Akikah Atau Barale Bisa DF Menjadi Pilihan Bagi Sanak Langgam Semua Baik Sanak Langgam Terima Kasih Sudah Menonton Program Kita Ini Movi Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Langgam .id Terima Kasih Pak Doni Semoga Ini Menjadi Bagian Dari Media Promosi Juga Bagi DF Catering Ataupun Rantang Padang Baik Sanak Langgam Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Inovasi Balai Fin Yanag Ini Sai